and action Hai nama saya Dimas welcome back to my channel ya nah jadi sekarang saya akan membahas tentang built-in single row function di PostgreSQL ya nah jadi single row function ini tujuannya kita untuk memformat data per baris nah jadi contohnya seperti ini misalnya saya punya 4 2 baris ya nah ini akan di format menjadi 4 baris juga cuman misalnya kalau disini nilainya menjadi huruf besar semua jadi disini huruf besar semua gitu ya dari huruf ya campur gitu atau menjadi huruf kecil semua gitu jadi disini nanti huruf kecil semua ya tergantung fungsinya apa nah jadi disini apa dibagi-bagi menjadi beberapa tipe ya misalnya untuk teks nah jadi teks ini kita bisa menggunakan fitur misalnya asci ya untuk memformat ke karakter ascii chr berarti dari ascii ke karakter concat untuk menggambungkan dua kalimat atau lebih kemudian ada initcap artinya dia huruf awalnya jadi huruf kapital sisanya kecil kemudian ada lower di huruf di apa di format menjadi huruf kecil semua upper di convert ke huruf besar semua atau kapital length ini untuk ngambil jumlahnya l pad ini berarti dia apa rata rata kiri ya kiri l left ini r pad berarti rata kanan l trim ini untuk motong apa dari sebelah kiri r trim ini untuk motong dari sebelah kanan trim untuk motong dari dua-duanya dua sisi kiri dan kanan kemudian replace ini untuk ganti sub str ini untuk ngambil beberapa bagian aja nah jadi contohnya seperti ini jadi misalnya saya upper jadi sini huruf kapitalnya huruf besar semua gitu kemudian saya ngambil jumlahnya nih jumlahnya 4 7 ini kan 1 2 3 4 kemudian concat itu ya gabungin sama kayak double pipe jadi disini first name spasi sama last name itu digabungin jadi selesai seperti ini gitu ya nah ada lagi untuk memformat number ya misalnya disini ada fitur-fitur yang apa jail ini untuk pembulatan ke atas abs ini untuk nilai absolute ya selalu positif floor ini pembulatan ke bawah mod ini sisa bagi power ini pangkat round ini pembulatan pecahan SKRT kemudian ada koalse ini koalse gak cuman dinambar ya tapi di char juga bisa ya ini untuk nilai default gitu nah contohnya seperti ini koalse kalau commissionnya 0 ini diganti nilainya jadi 0 gitu ya nih commissionnya 0 kemudian salary 2 dibagi 4 sisanya 2 gitu ya sisa baginya 2 pangkat dari salary dibagi 1000 pangkat 2 gitu ya ini hasilnya segini kemudian akar dari 50 hasilnya segini gitu gitu ya nah selain itu juga ini masih ada apa selain ini juga masih ada banyak lagi ya untuk memformat date untuk menghilangkan memformat nilai ribuan gitu ya jadi di grup berdasarkan titik ada yang memformat nilai pecahan dan sebagainya ini kita tinggal baca aja di dokumentasinya ya nah sini misalnya mau ngeformat apa date gitu ya dari tanggal sekarang menjadi formatnya gimana nih ada formatnya kemudian misalnya nilai ribuan ya misalnya di grup kalau di grup ribuan gitu ya nih seribuan kemudian ada ya masih macam-macam lah banyak ya masih banyak lagi yang lain gitu oke nah sekarang kita coba aja single role functionnya ya oke pertama kita buka juga editornya kita buka projectnya yang biasa nah ini ya PostgreSQL oke nah disini saya bikin satu folder baru function misalnya oke nah misalnya disini saya bikin oh iya saya jalanin dulu ya PostgreSQL nya oke 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 kita lihat di tabel yang udah ada aja ya nah misalnya dari tabel employees nih nah disini saya mau nampilin employee id nya kodenya kemudian nama depan dikapitalin terus oh ini init cap aja ya misalnya init cap nama belakang di huruf besarin upper ini terus dijumlahin kemudian misalnya saya gabungin sama salary misalnya pakai pembulatan ya sup tool ya 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 ini misalnya 999 999 koma 99 has salary terus di employee ada apa aja sih nah misalnya gini dulu ya oke oke kita coba cos nah ini kita lihat ini udah dipisah berdasarkan ribuan gitu ya ini dipisahkan menggunakan koma ini nama lengkap digabungin ya kemudian jumlah katanya dari king jadi empat ini kan king di huruf besarin semua ini stefan huruf kapital ya nah jadi ini single row function gitu ya ya nah ini apa yang saya praktikan hanya sebagian kecil ya jadi nanti silahkan coba aja ya silahkan explore lagi untuk penggunaannya dan juga baca dengan teliti ya dokumentasinya karena ini kalau kita lihat juga jelas banget ya dokumentasinya lengkap berserta ada contoh outputnya seperti apa ya nah ya mungkin sekian dulu video kali ini tentang built in single row function ya kalau teman-teman belajar sesuatu hal yang baru di video kali ini silahkan like kalau gak suka sama videonya silahkan dislike kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom-kolom komentar ya mungkin sekian dulu sampai jumpa di episode selanjutnya